Misi kemajuan selesai. Saya memiliki ramuan spiritual, sekarang saya hanya membutuhkan darah naga peringkat 6. Setelah meninggalkan Aula 100 Ramuan, Ningki merenung sejenak sebelum meninggalkan ibu kota dan terbang menuju Kerajaan Macan Putih. Dengan kecepatan Little Z saat ini, perjalanan pulang pergi ke Kerajaan Macan Putih hanya akan memakan waktu setengah bulan. Tak lama kemudian, dia muncul di ibu kota Kerajaan Macan Putih. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi kemajuan. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi ketika Ningki melangkah ke ibu kota Kerajaan Macan Putih. Sepertinya peringkat naga baru sudah keluar. Ningki tersenyum. Saat itu hampir tahun baru dan jalanan sangat ramai. Ningki berencana kembali ke Kekaisaran Kintang untuk menerobos lagi. Rumah Putri ke-9 Putri nakal itu sedang melihat buku rekening Lab Alkimia Macan Putih. Tiba-tiba, Deng San bergegas masuk dengan ekspresi kaget di wajahnya. Yang mulia. Deng San berkata dengan hormat. Apa masalahnya? Putri nakal itu sedikit mengangkat matanya. Ini adalah peringkat naga untuk edisi ini. Deng San menyerahkan peringkat naga kepada Putri nakal itu. Putri nakal itu sedikit terkejut. Hanya ada beberapa orang jenius di Kerajaan Macan Putih yang peringkatnya di bawah 200, jadi dia tidak pernah melihat daftar ini dengan cermat. Dia tidak mengerti mengapa Deng San sangat berhati-hati kali ini. Setelah membalik beberapa halaman, Putri nakal itu mengerutkan kening, bukankah sama seperti sebelumnya? Peringkat orang-orang itu sepertinya turun. Yang mulia, silakan buka halaman pertama. Deng San berkata dengan suara rendah. Halaman pertama, klan naga purba. Putri nakal itu bergumam pada dirinya sendiri dan membuka halaman pertama. Namun, yang muncul di matanya bukanlah klan naga primordial yang dia bayangkan, tapi... Ningki! Ningki! Putri nakal itu menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Yang mulia, apakah menurut Anda dia adalah Tuan Ning? Deng San berkata dengan suara rendah. Mustahil! 50 teratas dalam peringkat naga semuanya adalah pejuang kaisar puncak yang telah memasuki tahap ke-9 kehidupan dan kematian. Hanya ada beberapa ahli seperti itu di Kerajaan Macan Putih. Bahkan jika ada, mereka sudah tua. Bagaimana caranya? Bisakah Ningki menjadi yang pertama di peringkat naga? Orang ini pasti memiliki nama yang sama dengan Ningki. Haha, saat Ningki kembali, saya akan menunjukkan kepadanya daftar ini. Dia mungkin akan terkejut. Putri nakal itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Yang mulia, Tuan Ning telah kembali. Mai Singlong tiba-tiba berlari ke depan Ola dan berkata dengan keras. Orang ini akhirnya mau kembali. Sebagai kepala lab alkimia Macan Putih, Anda tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Putri nakal itu memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia kemudian melirik Deng San dan segera menyembunyikan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Bawa dia masuk. Iya. Tidak lama kemudian, Mai Singlong membawa Ningki ke depan Putri ke-9. Ningki tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia sengaja menekan kultivasinya. Oleh karena itu, Deng San tidak menyadari bahwa Ningki sudah berada di puncak alam Dohuang. Ningki tersenyum dan menganggup padanya. Dia kemudian menanggupkan tangannya ke arah Putri yang nakal dan berkata, Yang mulia. Huh, apakah Anda akhirnya bersedia untuk kembali? Putri nakal itu mengangkat ke lopak matanya karena tidak senang. Saat aku berada di luar, aku tidak sengaja menemukan harta karun. Aku membawanya kembali untuk diberikan kepada sang Putri. Ningki tertawa. Bayi, harta apa? Jejak rasa ingin tahu muncul di mata Putri nakal, dan dia dengan cepat datang ke hadapan Ningki. Deng San juga cukup penasaran. Di belakang Ningki, Mai Singlong menjulurkan lehernya untuk melihat harta karun apa yang ditemukan Ningki di luar. Ini dia. Ningki mengeluarkan belati kecil dan menyerahkannya kepada Putri nakal. Selain belati ini, ada delapan senjata do tingkat surga bawah di tas luar angkasanya. Kristal. Ketika Putri nakal melihat dua kata di belati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membacanya dengan lantang. Pada saat ini, Deng San dan Mai Singlong merasakan aura menakutkan dari belati tersebut. Tuan Ning, senjata do tingkat berapa ini? Deng San bertanya. Itu seharusnya tingkat surga bawah. Kata Ningki. Surga, peringkat surga tingkat rendah. Ketiganya menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Ada sedikit keraguan di mata mereka. Putri nakal itu bertanya, apakah ini benar-benar senjata do tingkat surga bawah? Ya. Ningki mengangguk. Putri nakal itu mengungkapkan sedikit ekstasi. Deng San dan Mai Singlong juga sangat terkejut. Ningki sebenarnya memberikan senjata do tingkat surga bawah kepada Yang Mulia. Bukankah ini terlalu murah hati? Jika itu mereka, wajah Deng San menunjukkan sedikit rasa malu. Jika dia mendapatkan senjata do tingkat ini, dia pasti tidak akan memberikannya kepada orang lain dengan mudah. Setelah ekstasi, putri nakal tiba-tiba teringat mengapa Ningki memberinya senjata do tingkat surga bawah. Mungkinkah memikirkan hal ini? Wajah putri nakal itu memerah. Dia tiba-tiba mengembalikan belati itu ke Ningki dan berkata, kamu juga membutuhkan senjata do. Kamu bisa menyimpannya. Perempuan ini. Reaksi putri nakal itu mengejutkan Ningki. Dia kemudian tersenyum dan berkata, saya masih punya satu untuk saya sendiri. Yang Mulia, Anda tidak perlu bersikap sopan. Jadi begitu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Putri nakal itu mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Aku masih harus pergi ke lab alkimia macan putih. Aku pamit dulu. Ningki menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Hai, aku belum memberitahunya bahwa orang nomor satu di peringkat naga memiliki nama yang sama dengannya. Melihat Ningki dengan cepat menghilang dari pandangannya, putri nakal itu menghentakkan kakinya dengan kesal. Yang Mulia, Anda harus menyempurnakan senjata do ini terlebih dahulu. Deng San mengingatkan. Oh, tentu saja. Jika orang lain mengetahui hal ini, saya khawatir mereka memiliki niat buruk. Saya harus segera memperbaikinya. Putri nakal itu mengangguk. Istana Kerajaan Macan Putih Karena Ningki memiliki tanda pinggang di tubuhnya, dia bisa memasuki gudang lab alkimia macan putih tanpa hambatan. Setelah masuk, dia menjara semua esensi darah klan naga peringkat 6 di dalamnya. Ada sekitar 3.000 tetes. Meskipun ekspektasi Ningki jauh lebih rendah, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah melakukan semua ini, dia ragu-ragu sejenak dan berjalan menuju halaman selir suci. Begitu dia memasuki halaman, Ningki melihat Fang Kin dan Fang Su menjaga gerbang. Sepertinya ada pertengkaran dari dalam ola. Siapa yang berani bertengkar dengan selir suci? Wajah Ningki menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Jangan masuk. Keluarga Fang punya tamu terhormat. Setelah melihat Ningki, ekspresi Fang Kin dan Fang Su sedikit berubah dan mereka melangkah maju untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, mata mereka sedikit menyapu Ningki. Ada sedikit keraguan di mata mereka. Untuk beberapa alasan, Ningki memberi mereka perasaan aneh. Oh! Ningki menganggup dan berdiri di gerbang bersama Fang Kin dan Fang Su. Pada saat ini, suara selir suci terdengar dari dalam, siapa di sini? Selir suci, ini Ningki. Fang Kin berbisik. Biarkan dia masuk. Suara selir suci tidak membawa sedikitpun emosi. Selir suci memintamu masuk. Cepat masuk. Fang Su berkata pada Ningki. 612. Di aula utama berdiri selir sage kolki, dengan Bai Hao berdiri di belakangnya. Bai Hao menatap Ningki, matanya berkedip karena niat membunuh yang berbisa. Di seberangnya berdiri seorang pria parubaya, dan di belakangnya berdiri seorang pria muda. Ningki melirik mereka dan menemukan bahwa pria parubaya itu sama dengan permaisuri suci, Dozong bintang 1. Pemuda itu adalah puncak Dohuang yang telah memasuki tahap kedua hidup dan mati. Dia 4 atau 5 tahun lebih tua dari Ningki, dan mungkin salah satu jenius terbaik di keluarga Fang. Pada saat ini, keempat mata terfokus pada Ningki. Ada urusan apa kamu di sini? Permaisuri suci memandang Ningki dan bertanya dengan lembut. Hanya Ningki yang bisa melihat kelembutan di matanya. Ningki tersenyum dan berkata, Saya baru saja kembali dari Kekaisaran Sembilan Negara dan menerima hadiah kecil untuk diberikan kepada Anda. Tapi karena Anda punya tamu di sini, saya akan menunggu. Hadiah? Hadiah apa yang kamu punya untuk adikku? Perlihatkan pada saya. Mulut pria parubaya itu menunjukkan senyuman mengejek saat dia melihat ke arah Ningki. Jadi kamu adalah kakak dari permaisuri suci. Tapi kenapa kamu tidak menyukaiku? Ningki berpikir dalam hati. Dia tersenyum dan berkata, Ini hanya hadiah kecil. Tidak ada gunanya disebutkan. Sebaiknya aku tidak mempermalukan diriku sendiri. Aku sudah bilang padamu untuk mengeluarkannya, jadi keluarkan. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, dan aura Dozong bintang satu menyelimuti Ningki. Jika bukan karena permaisuri suci, Ningki bisa membunuh Dozong bintang satu dengan beberapa tebasan. Bagus. Jika kamu ingin melihat, maka bukalah matamu lebar-lebar. Ningki tersenyum dingin. Semua orang sedikit terkejut, seolah-olah mereka terkejut dengan perubahan sikap Ningki yang tiba-tiba. Kau ingin aku membuka mataku lebar-lebar. Sombong sekali. Niat membunuh muncul di mata pria parubaya itu. Pemuda di belakangnya juga memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Jika anak ini tahu bahwa dia sedang menghadapi keluarga Fang, salah satu dari sembilan keluarga besar, apakah dia masih berani menjadi begitu sombong? Kamu sudah mati. Beraninya kamu menyinggung pamanku. Mata Baihao menunjukkan sedikit rasa sombong. Di gerbang, Fang Kin dan Fang Su mengerutkan kening dan saling memandang. Fang Kin mentransmisikan suaranya dengan ketidakpuasan, anak laki-laki ini memanfaatkan kebaikan selir suci dan sangat sombong. Jika dia melibatkan selir suci, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mari kita tunggu dan lihat. Mungkinkah hadiahnya benar-benar istimewa? Fang Su berbisik padanya. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi berbeda. Ningki tersenyum dan mengeluarkan pedang panjang. Hahaha, itu hanya pedang. Itu pasti senjata doh kelas Suan, kan? Baihao tertawa gila-gilaan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ibu, paman, dan sepupunya dengan bakat menantang surga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka semua menatap kosong pada pedang panjang di tangan Ningki. Ini. Sein Konchubin Kolskay mengambil dua langkah ke depan dan mengambil pedang dari tangan Ningki. Setelah melihatnya beberapa saat, mata indahnya bersinar dengan sedikit keterkejutan. Alat pertempuran peringkat surga. Senjata doh kelas Tian. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi tidak percaya muncul di mata Baihao. Dia segera berbalik untuk melihat Fang Su dan Fang Kin, dan hatinya tenggelam. Seperti orang lain, kedua wanita itu menatap pedang itu dengan bingung. Adik perempuan, apakah itu benar-benar senjata doh peringkat surga? Biarku lihat. Pria parubaya itu ingin mengambil pedang dari tangan Sein Konchubin Kolskay, tapi dia lebih cepat. Dia langsung memasukkan pedangnya ke dalam cincin interspatial miliknya. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat pasi. Lalu, dia menatap Ningki dengan dingin. Nak, dari mana kamu mendapatkan alat pertempuran ini? Apakah kamu punya lagi? Membawanya keluar. Ningki mengabaikannya dan menatap Sein Konchubin Kolskay. Selir suci, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Ya terima kasih. Sein Konchubin Kolskay tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Ningki dengan cahaya aneh di matanya. Melihat Ningki mengabaikannya, mata pria parubaya itu berkilat marah. Dia langsung menyerang Ningki. Mata Sein Konchubin Kolskay berkilat dingin. Dia melangkah maju dan memblokir serangan pria parubaya untuk Ningki. Ningki sedikit kecewa. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menebas pria parubaya itu. Namun, pemuda di belakang pria parubaya itu tiba-tiba menyerang Ningki. Anak ini dalam bahaya. Fang Kin dan Fang Su melihat ini dan berpikir sendiri. Namun, mereka tidak menghentikannya. Posisi pemuda di keluarga Fang lebih tinggi dari Sein Konchubin Kolskay. Jika keduanya ikut campur, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi selir suci langit dingin. Bai Hao tidak ikut campur. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Dia hanya memandang Ningki dengan sikap Sadenfrude. Sein Konchubin Kolskay ingin menyerang, tetapi kakaknya menghentikannya. Pria parubaya itu mencibir. Kakak, karena anak ini memiliki alat pertarungan kelas surga, dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Biarkan Fang Zong bertarung dengannya. Fang Zong muncul di depan Ningki dalam sekejap. Dia memukul dada Ningki dengan telapak tangannya. Dia ingin membunuh Ningki. Mata Ningki bersinar karena kedinginan. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Mengaum. Enam. Seekor naga perak mengikuti serangan telapak tangan Ningki dan menyerang Fang Zong dengan panik. Fang Zong menjerit mengerikan saat dia terlempar karena serangan telapak tangan Ningki. Dia mendarat dengan keras di tanah seratus kaki jauhnya dan menabrak pilar batu. Pilar batu yang hancur menekan tubuh Fang Zong. Apa yang telah terjadi? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Fang Zong adalah puncak Dohuang yang telah mencapai tahap kedua hidup dan mati. Kenapa dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari pemuda itu? Kultifasi Ningki yang tertekan terungkap. Aura puncak Dohuang membuat wajah Bai Hao pucat. Kultifasi orang ini meningkat begitu cepat. Fang Kin dan Fang Su sama-sama terkejut. Bahkan selir suci langit dingin memandang Ningki dengan kaget. Dia ingat terakhir kali dia melihat Ningki, dia hanyalah Dohuang Puncak. Pria parubaya pergi untuk memeriksa luka Fang Zong. Dia mendapati bahwa mereka serius dan segera memberinya beberapa pil permajaan. Kemudian, dia menatap Ningki dengan dingin dan berkata, Beraninya kamu. Biarpun adikku melindungimu, kamu tetap mati. Ningki, pergi dulu. Aku akan mengurus ini. Kata selir suci langit dingin. Pergi. Huff, pria parubaya itu mencibir. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia mengerutkan kening dan menatap Sein Konchubin. Siapa namanya? Ningki. Sein Konchubin Kolskay memandang pria parubaya itu dengan dingin. Saudaraku, jangan bersikap tidak masuk akal. Ning, Ning, Ningki. Mungkinkah cara pria parubaya memandang Ningki berubah? Saat berikutnya, dia bergerak dan muncul di depan Ningki. Dia berkata dengan penuh semangat, Kamu baru saja kembali dari kota suci kuno. Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Itu benar-benar kamu. Pria parubaya itu menggosok tangannya dengan penuh semangat. 613. Kaka, aku tidak menyangka kamu mengetahui orang nomor satu di peringkat naga. Mengapa kamu menyembunyikan ini dariku? Pria parubaya itu berkata kepada Sein Konchubin Kolskay. Apa yang nomor satu di peringkat naga? Mata Kolskay Sein Konchubin menunjukkan sedikit kebingungan, tidak mampu bereaksi. Fang Kin, Fang Su, dan Bai Hao juga sama. Mereka tidak mengerti apa hubungan pria parubaya itu dengan situasi ini. Kamu tidak tahu, tidak heran. Pria parubaya itu menunjuk ke arah Ningki dan berkata, dia adalah orang nomor satu di peringkat naga kali ini. Dia mengalahkan burung hantu kuno. Dia yang nomor satu. Paman, kamu salah orang. Bai Hao mencibir. Pria parubaya itu menatap dingin ke arah Bai Hao, membungkamnya. Pada titik ini, selir suci Koltki akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dan mengerutkan kening, ekspresi kebingungan di matanya. Kamu tidak percaya padaku. Lihatlah. Pria parubaya itu tersenyum dan melemparkan peringkat naga ke selir suci. Selir suci membuka halaman pertama dan melihat nama Ningki. Ada penjelasan rincin tentang bagaimana Ningki mengalahkan burung hantu kuno. Apakah itu kamu? Selir suci memandang Ningki. Ningki menyentuh hidungnya dan tersenyum. Seharusnya itu aku. Mustahil. Bagaimana dia bisa menjadi orang nomor satu di peringkat naga? Keluarga Bai Xiao pasti melakukan kesalahan. Mustahil. Bai Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya. Nomor satu di peringkat naga. Fang Qin dan Fang Su saling memandang dengan kaget. Mereka berasal dari keluarga Fang dan tentu saja tahu apa artinya menjadi nomor satu di peringkat naga. Bahkan seorang ahli biasa di peringkat mortal mungkin tidak cocok dengan orang nomor satu di peringkat naga. Dapat dikatakan bahwa orang nomor satu di peringkat naga adalah untuk para jenius yang tidak normal. Mengapa dikatakan tidak normal? Ini karena saat itu, orang pertama di peringkat naga, Huang Gu Li, pernah bertarung melawan sembilan Douzong dengan kekuatannya sendiri. Masing-masing dari mereka adalah Douzong bintang empat dan dia dengan mudah membunuh mereka saat itu juga. Dari pertarungan ini, semua orang bisa dengan jelas menilai kekuatan orang nomor satu di peringkat naga. Jika Ningki benar-benar nomor satu di peringkat naga, bukankah itu berarti? Kekuatannya telah melampaui kita. Fang Qin dan Fang Su bahkan lebih terkejut lagi, seolah-olah ada gelombang besar yang terjadi di hati mereka. Itu benar-benar kamu, hahaha, kamu benar-benar berjuang demi umat manusia kali ini. Naga-naga itu sangat marah sampai-sampai mereka akan menginjak kakinya. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Fang Zhong sadar saat ini. Sambil menyingkirkan puing-puing di tubuhnya, dia menatap dengan heran pemandangan di hadapannya. Kenapa dia terluka parah oleh pihak lain? Mengapa mereka tertawa dan mengobrol dengan pihak lain? Fang Zhong, kamu sudah bangun. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah orang yang kamu bicarakan baru-baru ini, yang pertama di pangkat naga, Ningki. Pria parubaya itu melangkah maju dan menarik Fang Zhong. Karena dia terlalu gelisah, dia sejenak lupa bahwa Fang Zhong masih terluka, menyebabkan dia meringis kesakitan. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengingatkannya. Dia hanya menatap Ningki dengan tercengang dan berkata dengan sedikit tidak percaya, tempat pertama di peringkat naga. Setelah Fang Zhong berulang kali mengkonfirmasi identitas Ningki, sedikit ketakutan muncul di hatinya. Dia sebenarnya telah menyerang orang yang menduduki peringkat pertama di papan peringkat naga. Untungnya, pihak lain tidak membunuhnya. Kalau tidak, dia sudah menjadi mayat. Maaf karena telah menyinggung perasaanmu barusan. Fang Zhong menangkupkan tangannya dan membungkuk. Meskipun Ningki bukan murid dari sembilan klan besar, statusnya sebagai yang pertama dalam peringkat naga jauh lebih tinggi daripada seorang jenius normal dari klan Fang. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum tipis. Kakak, jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali dulu. Kata selir suci langit dingin. Mendengar ini, wajah pria parubaya itu menunjukkan sedikit keraguan. Dia melirik Ningki, lalu menganggup ke Saint Konchubin Cold Sky dan berkata, Kakak, karena kamu tidak ada waktu luang hari ini, aku akan kembali lagi nanti. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Ningki dan pergi bersama Fang Zhong. Hao Er, kamu juga boleh pergi. Kata selir suci langit dingin dengan lemah. Ibu, saya. Bai Hao memandang Saint Konchubin Cold Sky dengan ekspresi kengganan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menundukkan kepalanya dan meninggalkan Ola. Pintunya tertutup secara otomatis. Alat tempurmu itu, dari mana kamu mendapatkannya? Selir suci langit dingin memandang Ningki dan tersenyum tipis. Ceritanya panjang. Ningki tersenyum dan hanya mengatakan bahwa alat pertempuran itu berasal dari bengkel bulan terang. Dia tidak memberi tahu Saint Konchubin Cold Sky secara detail. Selir suci langit dingin memandang Ningki dalam-dalam, lalu tiba-tiba melangkah maju dan menarik lengannya ke arah tenda kain kasa. Di rumah putri ke-9, putri nakal menunggu dan menunggu, tetapi Ningki tidak kembali. Dia meminta deng ketiga pergi ke istana dan bertanya, tetapi ternyata Ningki sudah pergi. Orang ini, dia pergi tanpa pamit lagi. Putri nakal itu cemberut, merasa sedikit tidak senang. Umaji tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata dengan suara rendah, Yang mulia, saya khawatir ada banyak hal yang harus dia lakukan akhir-akhir ini. Tidak peduli seberapa sibuknya dia, dia tidak seharusnya sesibuk ini. Kata putri nakal itu dengan tidak senang. Mata Wu Maji sedikit menyipit, dan dia berpikir, Mereka yang menjadi sasaran pagoda Kaisar Putih tidak dapat menjalani kehidupan yang damai. Kekaisaran Kintang Rumah Markis Pembunuh Naga Ketika Ningki kembali, dia menemukan seorang pria parubaya terpelajar sedang duduk di ruang tamu. Tuan ketiga Ning, Zhang Long, dan Zhao Hu sedang duduk di samping, tampak sedikit takut. Mu Xingchen Mata Ningki sedikit menyipit. Dia pernah melihat pria itu ketika dia pergi ke Sekte Kabut Hijau, jadi dia langsung mengenalinya. Tuan ketiga Ning dan yang lainnya jelas merasa lega melihat Ningki kembali. Mereka tidak terlalu percaya diri untuk duduk di sebelah Douzong, Bahkan jika mereka memiliki senjata Dou Peringkat Surga. Pembunuh Naga Markis, Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, Tapi kamu telah berkembang sedemikian rupa. Kamu benar-benar orang yang disayangi Tuhan. Mu Xingchen masih duduk di kursinya, tersenyum pada Ningki. Dia tidak punya niat untuk bangun. Namun, ekspresi terkejut muncul di matanya. Jelas sekali, itu karena puncak budidaya Dou Huang Ningki. Ningki tersenyum tipis dan berkata, Pemimpin Sektemu, apakah kamu disini untuk Guo Taiming? Iya. Mu Xingchen menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun dia salah, Markis Pembunuh Naga menghancurkan kerja keras penatua Guo selama puluhan tahun. Markis Pembunuh Naga, bukankah menurutmu itu terlalu berlebihan? Mu Xingchen tahu bahwa Ningki memiliki Dongfang Hao Ji dan Li Fei Hua di belakang. Dia bukan tandingan mereka berdua, tapi sekarang hanya ada Ningki, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan Dongfang Hao Ji dan yang lainnya. Terlebih lagi, Mu Xingchen merasa Ningki memang sudah bertindak terlalu jauh. Sekalipun Dongfang Hao Ji dan Li Fei Hua hadir, dia tetap harus mencari keadilan bagi Guo Taiming. Kalau tidak, bagaimana Sekte Kabut Hijau bisa mempertahankan wajahnya? Orang ini memanfaatkan senioritasnya dan menyerang muridku, ingin mengambil senjata Dou miliknya. Jangan bilang kalau ini diajarkan oleh Sekte Kabut Hijau. Ningki tersenyum tipis. 614. Tahap pertama kehidupan dan kematian. Mu Xingchen juga sedikit terkejut dengan sikap Ningki. Benang ketidaksenangan melintas di matanya saat dia perlahan berdiri dan berkata, meskipun kamu memiliki pendukung, Sekte Kabut Hijau milikku bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Kamu melumpuhkan budidaya kelas Dou Huang, tetua dari Sekte Kabut Hijau milikku. Bahkan jika Anda membawa masalah ini ke suku Naga Air Hitam, Anda tidak akan dibenarkan. Di dunia ini, orang dengan kepalan tangan lebih besar adalah orang yang berada di sebelah kanan. Ningki tersenyum tipis. Pemimpin Sektemu, apakah kamu tidak memahami hal ini? Oh, benar-benar. Mu Xingchen sangat marah sehingga dia tertawa dan melirik Ningki, apakah menurutmu tinjumu lebih besar dari tinjuku? Bagaimana dengan ini? Jika Tuanmu dapat menerima satu serangan dariku, tentu saja aku akan meminta maaf dan mencari cara untuk memperbaiki dan Tian Pena Tua Guo. Jika tidak, silakan kembali ke tempat asalmu. Ningki tersenyum. Arogan. Mu Xingchen akhirnya menjadi marah. Kamu hanyalah Kaisar Dou Puncak. Apakah kamu pikir kamu adalah Dou Zhong? Baiklah, aku akan menerima satu serangan darimu. Ayo. Begitu dia selesai berbicara, Ningki sudah menyerang. Tuan Ketiga Ning, Zhang Long dan Zhao Hu menyaksikan dengan kaget saat Mu Xingchen dikirim terbang oleh Ningki dan menabrak dinding belakang ruang tamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Xingchen memanjat dari reruntuhan dan melihat bekas luka yang dalam di dadanya. Serangan ini tidak akan membunuhmu, tapi serangan berikutnya akan merenggut nyawamu. Keluar dari sini. Ningki berkata dengan ringan. Mata Mu Xingchen menunjukkan sedikit ketakutan. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan lari karena malu. Tuan Muda, bahkan Dou Zhong pun tidak sebanding dengan seranganmu ini. Tuan Ketiga Ning memandang Ningki dengan kaget. Zhang Long dan Zhao Hu sangat gembira. Semakin kuat Ningki, semakin baik masa depan mereka. Saya akan memurnikan ramuan di pengasingan hari ini. Jika ada tamu, saya tidak akan melihat mereka. Ningki berkata kepada mereka. Iya. Zhang Long dan Zhao Hu menganggup dan berkata. Mengerikan. Aku bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari Kaisar Dou Puncak. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di Kekaisaran Kintang? Mu Xingchen berpikir dengan rasa takut yang masih ada saat dia melarikan diri. Ketika dia berpikir bahwa Guo Taiming hampir membunuhnya di Kekaisaran Kintang, jejak kemarahan muncul di matanya. Saat aku kembali, aku harus menginstruksikan mereka untuk tidak memprovokasi markis pembunuh naga. Budidaya tertutup Ningki berlangsung selama tujuh hari, tetapi dia tetap berada di tempat pelatihan tingkat rendah selama dua tahun. Ada hampir tujuh ribu pil pembangkit roh kelas mistik tingkat rendah di tas spasialnya. Di area terlarang tulang layu, menurut harga sebotol pil pembangkit roh kelas mistik tingkat rendah untuk satu batu pemurnian dewa, tujuh ribu pil sama dengan lebih dari tujuh puluh ribu koin pembunuh naga. Sebelum itu, Ayo pergi ke timur hutan luas untuk melihat apakah ada petunjuk tentang tanah suci naga air kuno. Ningki mengingat kembali pencariannya untuk menemukan tanah suci naga air. Sistem telah memberinya tiga petunjuk, timur hutan luas, pedang naga air, dan Gusanduo. Ningki menebak bahwa Gusanduo adalah nama seseorang. Sistem, saya ingin maju. Ningki berkata dengan ringan. Sepertinya ada suara letupan di tubuhnya. Doki pembunuh naga tiba-tiba menjadi ganas dan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Doki pembunuh naga miliknya dua kali lebih banyak dari sebelumnya, dan tubuh fisiknya juga terkondensasi. Apakah ini yang pertama dari sembilan ujian hidup dan mati? Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa Doki pembunuh naga telah banyak berubah. Tidak hanya warnanya yang lebih gelap, tapi juga menjadi sedikit kasar. Saat mengalir melalui meridiannya, terkadang ada sensasi kesemutan di meridiannya. Rasanya seperti orang normal yang tiba-tiba menjadi orang gila, mengamuk dan menghancurkan kapan saja. Tidak heran peluang beberapa orang untuk mengamuk setelah memasuki sembilan ujian hidup dan mati puluhan atau bahkan ratusan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati. Untungnya saya mengolah seni prajna gajah naga dan tubuh dewa perang, yang membuat meridian saya sepuluh kali lebih kuat dari orang biasa. Kemungkinan mengamuk tidak terlalu tinggi. Hanya saja saya tidak bisa naik level jadi dengan ganas. Saya harus memperlambat sedikit, jangan sampai Doki mengamuk. Ningki berkata dalam hatinya. Kemudian, dia melihat sekilas ke panel atributnya. Pembawa acara, Ningki Level, Puncak Kaisar Dou pertama dari sembilan cobaan hidup dan mati. Pengalaman, 0 per 10 juta. Metode Budidaya, Seni Prajna Gajah Naga level 5, 12.537 per 1 juta seni dewa perang level 2, 158 per seribu. Keterampilan bela diri, 18 naga menundukan telapak tangan level 6, 14.921 per 10 juta pisau pemecah harimau 5 tingkat mistik tingkat 4, 7.700 per 100 ribu pedang bulan, bulan cerah cakrawala level 5, 18.992 per 1 juta tubuh dewa perang level 3, 438 per 10 ribu. Koin kesehatan, 1.493.450. Alkimia, alkemis tingkat kelima, kemahiran, 35.200 per 10 juta. Koin pembunuh naga, 491.300. Selain pengalaman, tidak banyak perubahan. Sebelum Ningki mencapai puncak level Kaisar Doki, dia hanya membutuhkan 6 juta pengalaman untuk meningkatkan 1 bintang. Sekarang, dia membutuhkan 10 juta. Sudah waktunya untuk pergi. Ningki menemukan Tuan Ketiga Ning dan meninggalkan rumah Markis Pembunuh Naga. Setelah meninggalkan ibu kota, Ningki melepaskan Little Purple dari Demon Pets Pets. Dia duduk di punggung Little Purple dan terbang menuju hutan luas dalam cahaya ungu. Sepanjang jalan, Ningki mengeluarkan seribu pil budidaya roh kelas mistik tingkat rendah dari kantong luar angkasa dan memberikannya kepada ungu kecil. Setelah memakan begitu banyak pil budidaya roh sekaligus, ungu kecil telah dipromosikan beberapa kali berturut-turut dan telah menjadi monster tingkat bos peringkat 6. Pada tahap ini, jika ia ingin berubah menjadi monster peringkat 7, itu bergantung pada keberuntungan. Binatang iblis sama dengan manusia. Manusia memiliki sembilan gerbang kehidupan dan kematian, namun binatang iblis juga memiliki jurang. Jurang ini sulit untuk dijelaskan, tetapi jika mereka ingin menerobosnya, itu akan sangat sulit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan memakan pil spiritual. Setelah terbang selama sebulan, Ningki memasuki hutan yang luas. Di sini, dia mengembalikan Little Purple ke dalam Demon Petspace dan berganti berjalan. Lagi pula, ada monster tingkat 8 dan bahkan tingkat 9 yang tersembunyi di hutan luas. Jika dia terlalu flamboyan dan tertelan dalam satu gigitan, itu akan menyianyiakan hidupnya. Setelah berjalan beberapa mil, Ningki dikelilingi oleh sekelompok monster. Ini adalah sekelompok serigala iblis salju tingkat 6 tingkat rendah yang tingginya lebih dari 3 meter. Seluruh tubuh mereka seputih salju, dan mata mereka benar-benar merah karena bekas aura jahat. Mereka tidak langsung menyerang Ningki. Sebaliknya, mereka perlahan-lahan berpisah. Serigala setan salju yang satu ukuran lebih besar berjalan ke depan kelompok dan menatap Ningki dengan dingin. Ini adalah raja serigala iblis salju, binatang iblis tingkat tinggi peringkat 6. Manusia, ini adalah wilayah kami. Tanpa izin dari dewa serigala, kamu tidak diizinkan masuk. Kata raja serigala iblis salju perlahan. Ningki terkejut melihat dia berbicara dalam bahasa manusia dan tidak menyerang tanpa berpikir panjang. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuhan Dewa Serigala, apakah itu serigala setan salju tingkat ke-7? Niat membunuh muncul di mata raja serigala iblis salju, Manusia, jangan banyak bertanya. Ambil jalan memutar atau mati. Begitu dia selesai berbicara, Ningki merasakan lusinan niat membunuh di sekelilingnya. Kau tahu bahwa aku adalah Kaisar Do Puncak, namun kau masih berani mengancamku. Aku ingin melihat seperti apa keberadaan dewa serigala ini. 615. Kalau begitu pergilah ke neraka. Raja serigala iblis salju melolong panjang. Ia dan bawahannya tiba-tiba mengeluarkan niat dingin. Niat dingin ini menyebabkan suhu sekitar turun puluhan derajat. Salju setan. Ningki menemukan bahwa salju turun dari langit. Ketika kepingan salju ini mendarat di tubuhnya, mereka menghilangkan seribu HP. Kepingan salju semakin membesar, dan dalam beberapa tarikan napas, HP-nya telah berkurang puluhan ribu. Ini adalah keterampilan bawaan dari ras serigala setan salju. Itu mirip dengan mistik bawaan roh salju, tapi kekuatannya jelas tidak sebanding dengan roh salju. Jika seorang ahli seperti Fang Mo menghadapi salju iblis ini, mungkin dia akan sedikit bingung. Ini karena butiran salju tidak hanya berbahaya, namun suhu dinginnya yang rendah dan menakutkan juga akan menyebabkan pergerakan seseorang menjadi sangat lambat. Sayangnya, pedang pembunuh naga Ningki memiliki mutiara naga salju kuno di dalamnya. Mari kita lihat apakah salju iblismu lebih kuat, atau naga saljuku lebih kuat. Ningki tertawa dingin dan mengayunkan pedangnya. Raungan naga es. Naga es kuno muncul di depan para serigala dan dengan ganas menerkam ke arah mereka. Begitu naga es kuno muncul, suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Ini. Mata raja serigala iblis salju menunjukkan sedikit ketakutan. Ia melolong dan berbalik untuk melarikan diri, bahkan tidak peduli dengan bawahannya. Namun ia baru berlari beberapa puluh kaki ketika ia menemukan bahwa kakinya membeku. Es yang mengerikan masih menyebar di tubuhnya. Raja serigala iblis salju akhirnya menoleh dengan susah payah dan melihat bawahannya semuanya telah berubah menjadi patung es. Dan Ningki tersenyum mendengarnya. Kemudian kepalanya juga dibekukan dan berubah menjadi patung es. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah membunuh binatang iblis peringkat 6 yang lebih rendah, serigala setan salju. Memperoleh 80 ribu poin pengalaman. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah membunuh. Ding. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah membunuh binatang iblis peringkat 6 atas, raja serigala iblis salju. Memperoleh 200 ribu poin pengalaman. Bahkan tidak ada tas hadiah perjudian, dan pengalamannya sangat rendah. Ningki berpikir dalam hati. Kembali ke tanah terlarang Tulang Layu, dia telah memperoleh 150 ribu EXP dengan membunuh naga kelelawar iblis peringkat 6 inferior. Namun, serigala iblis salju ini hanya memberikan 80 ribu EXP. Tampaknya semakin tinggi garis keturunannya, semakin banyak EXP yang akan turun. Untungnya jumlahnya banyak. Dia membunuh 33 serigala iblis salju peringkat 6 tingkat rendah dan 1 raja serigala iblis salju peringkat 6 tingkat tinggi, memperoleh total 2.840.000 EXP. Ningki berjalan melewati patung es ini dan terus maju. Namun, dia hanya berjalan beberapa ratus meter sebelum berhenti. Ini karena dia merasakan aura yang sangat menakutkan di depannya. Berlari. Itulah pemikiran pertama Ningki. Dia dengan tegas berbalik dan melarikan diri. Di belakangnya, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Kemudian, aura yang sangat kuat mengejar Ningki. Ningki baru saja melarikan diri ke sisi raja serigala iblis salju ketika auranya menyusul dan menghantam punggungnya dengan keras. Of! Ningki memuntahkan setegup darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam, menghantam ratusan pohon sebelum jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Bila HP di atas kepalanya langsung turun ke tingkat yang sangat berbahaya. HP-nya yang hampir 1.500.000 kini berkurang menjadi 100 yang menyedihkan. Peringkat 10. Itu pasti binatang iblis Peringkat 10. Ningki buru-buru memasukkan beberapa pil permajaan tingkat bumi kelas atas ke dalam mulutnya. Untuk beberapa alasan, auranya tidak mengejar Ningki setelah dia mendarat di tanah. Mata Ningki menunjukkan sedikit kelegaan. Pihak lain hampir membunuhnya hanya dengan auranya saja. Jika dia terus maju 10 meter lagi, dia mungkin sudah mati sekarang. An, beraninya kamu membunuh bawahanku. Aku akan memberimu kesempatan. Minta maaf padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Saat Ningki bangkit dan perlahan mundur, sosok samar tiba-tiba mengembun di depannya. Tingginya sekitar 3 hingga 4 meter, dan fitur wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Namun, tampaknya itu adalah binatang iblis setengah berubah dengan kepala serigala dan tubuh manusia. Matanya yang kacau menatap dingin ke arah Ningki. Senior, jika kamu bisa membunuhku, aku pasti sudah mati sekarang, bukan? Ada sedikit ketakutan dan ketakutan di mata Ningki, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum mengejek. An, apa maksudmu aku tidak bisa membunuhmu? Bayangan itu terus berbicara dengan dingin. Ningki sedikit mengernyit. Kamu harus dibatasi oleh sesuatu dan tidak bisa meninggalkan jarak tertentu. Apakah saya benar? Kalau tidak, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri sekarang? Saya pasti sudah mati. Sekarang aku bahkan tidak bisa menjangkau auramu pada jarak antara kita, jadi kamu ingin menipuku lalu membunuhku. Seolah Ningki benar, bayangan itu bergoyang, jelas sangat marah. Ia meraung ke arah Ningki, semut. Saya akan membunuh kamu. Aku akan mencabik-cabikmu. Ayolah, apa gunanya bicara saja. Saya akan memberi anda tiga napas waktu. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan pergi. Ningki tersenyum tipis. Ah ah ah. Bayangan itu sangat marah. Tiga napas sudah habis. Aku pergi. Sampai jumpa. Ningki melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia sedang tidak berminat untuk mempelajari keberadaan ini. Dia akan kembali untuk berurusan dengan orang ini ketika dia menjadi Kaisardo. Kini, dia masih harus mengambil jalan memutar ke arah timur hutan luas. Melihat Ningki telah menghilang dari pandangannya, bayangan itu mengeluarkan beberapa raungan lagi dan secara bertahap menghilang ke dalam tanah seratus mil jauhnya. Seorang raksasa yang dibelenggu dari ujung kepala sampai ujung kaki tiba-tiba membuka matanya. Mata merah darahnya mengandung amarah yang bisa membakar segalanya. Ningki secara khusus membeli peta dari Dragon Slying Mall untuk melihat seberapa luas hutan itu. Dari peta terlihat bahwa kerajaan kintang hanyalah setetes air di lautan di tengah hutan yang luas. Bahkan hutan belantara barat yang pernah dikunjungi Ningki sebelumnya tidak sebesar hutan yang luas. Dikatakan bahwa ada beberapa kerajaan iblis di kedalaman hutan yang luas. Kerajaan iblis ini dibentuk oleh binatang iblis yang telah ditransformasikan. Di antara mereka, kerajaan iblis terbesar disebut kerajaan iblis surgawi, yang setara dengan kekaisaran Jeusyu. Letaknya di sebelah timur hutan yang luas. Lokasi spesifiknya tidak ditandai di peta. Ningki hanya mendengar bahwa lebih dari 10 dari 36 sekte teratas berlokasi di timur hutan yang luas, dekat kerajaan iblis surgawi. Ada juga banyak kerajaan manusia di sana, termasuk kerajaan kura-kura hitam, yang sama terkenalnya dengan kerajaan macan putih. Petunjuknya hanya mengatakan bahwa itu berada di sebelah timur hutan yang luas, tetapi tidak mengatakan bahwa itu berada di kerajaan iblis surgawi atau kerajaan manusia. Ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ningki menghela nafas. Namun, demi misinya, dia tetap harus melakukan perjalanan. Dua bulan kemudian, Ningki akhirnya melihat sebuah kota kuno tidak jauh dari sana. Tiga kata tertulis di atasnya, kota Kiongki. Banyak sekali sosok yang keluar masuk gerbang kota. Itu sangat meriah. Namun, meski ada manusia di antara mereka, ada lebih banyak lagi binatang iblis yang setengah berubah. Mereka memiliki tubuh manusia dan kepala binatang. Paman Wu, apakah kita benar-benar akan masuk? Ini adalah kerajaan iblis surgawi. Akankah binatang iblis itu memakan kita? 616. Jangan khawatir. Selama kita memasuki kota, binatang iblis tidak akan berani menyakiti kita manusia tanpa alasan. Lagi pula, mereka juga membutuhkan kita untuk mengangkut sumber daya budidaya dan berdagang dengan kita. Ini adalah keputusan dari kota. Kaisar setan langit sendiri. Paman Wu berkata dengan jelas. Kalau begitu aku bisa yakin. Pemuda itu menghela nafas lega. Kemudian, di bawah pimpinan Paman Wu, mereka berjalan menuju kota Kiongki. Ketika mereka melewati Ningki, Paman Wu bahkan meliriknya. Melihat ini, Ningki membuka jarak sekitar 100 kaki dan mengikuti di belakang mereka, menuju kota Kiongki. Di gerbang kota, dua binatang iblis peringkat enam dengan tubuh manusia dan kepala banteng dengan dingin menatap ke arah kerumunan. Ketika mereka melihat Paman Wu dan yang lainnya, mereka maju selangkah dan menghentikan mereka dengan trisula mereka, yang mengeluarkan aura samar alat pertempuran tingkat rendah peringkat bumi. Jika kamu ingin memasuki kota, setiap orang harus membayar 100 kristal spiritual tingkat rendah. Minotaur itu berkata dengan suara rendah dan bergemuruh. Bahasa manusianya sangat tidak lazim dan memiliki aksen yang sangat aneh, namun masih dapat dimengerti. Paman Wu tersenyum dan mengangguk. Dia menyerahkan selusin kristal spiritual kelas menengah. Setelah manusia banteng menyimpannya, dia membiarkan kerumunan itu lewat. Hal yang sama juga terjadi pada Ningki. Setelah menyerahkan kristal spiritual kelas menengah, Ningki memasuki kota Kiongki. Jumlah binatang iblis di sini sekitar 10 banding 1 dibandingkan manusia. Sekilas, ada berbagai jenis binatang iblis yang bergoyang di depannya. Ningki ingin menemukan petunjuk tentang pedang naga air dan gusan duo, jadi dia berjalan menuju restoran yang sangat sibuk di kejauhan. Tuan Muda, apa yang ingin Anda makan? Begitu dia memasuki restoran, seorang pelayan mendatanginya dengan penuh semangat. Ningki melihat sekeliling. Restoran itu sangat sibuk dan dipenuhi orang. Paman Wu dan yang lainnya juga duduk di dalam, tapi sepertinya hanya ada satu meja yang tersisa. Beri saja saya beberapa makanan khas setempat Anda. Ningki berkata sambil tersenyum, lalu berjalan menuju meja. Saat dia hendak mencapainya, sesosok tubuh agung tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu berjalan ke meja dalam dua langkah dan duduk. Lalu dia membanting meja dan berteriak, pelayan, sajikan anggur dan hidangannya. Setelah itu, pria parubaya jangkung ini menggunakan tatapan mengejek untuk melirik Ningki. Aura di tubuhnya sangat kaya. Dia adalah puncak Dohuang yang telah melangkah ke tahap ketiga hidup dan mati. Di kota Kiongki, hal seperti ini sering terjadi, jadi semua orang sudah terbiasa. Mereka hanya memandang Ningki dengan sikap Sadenfrude, terutama binatang iblis. Mereka senang melihat perselisihan internal umat manusia. Jika Ningki berbalik dan pergi saat ini, dia akan disambut dengan ledakan tawa. Paman Wu dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat Ningki. Orang itu, kita pernah bertemu di luar kota sebelumnya. Seseorang berkata dengan heran. Di kerajaan binatang surgawi, bukankah kita manusia harus saling membantu? Mengapa dia menindas Tuhan Muda itu? Seorang wanita mengerutkan kening. Paman Wu meliriknya dan berkata dengan tenang, oleh karena itu, izinkan saya mengajari Anda sedikit lebih banyak akal sehat. Jangan berpikir bahwa karena hanya ada sedikit manusia di kerajaan iblis surgawi, Anda dapat memperlakukan mereka seolah-olah mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Sebaliknya, di kerajaan iblis surgawi, yang menyakiti manusia semuanya adalah manusia. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Paman Wu, kami mengerti. Semua orang menganggup menyadari dan kemudian memandang Ningki dengan rasa kasihan. Kursi ini milikku. Ningki memandang pria parubaya itu dan tersenyum. Apa milikmu dan milikku? Enyahlah. Jangan ganggu aku saat aku sedang minum. Pria parubaya itu memelototinya. Tuhan Muda, bolehkah saya mencarikan kursi lain untuk Anda? Pelayan itu buru-buru tersenyum dan berjalan ke sisi Ningki. Pelayan, abaikan dia. Cepat sajikan anggur dan makanan untukku. Saya kelaparan. Pria parubaya itu memelototi pelayan. Ini. Pelayan itu tertawa datar dan berdiri diam. Tiba-tiba, dia mundur beberapa langkah. Maksudnya jelas. Dia ingin Ningki dan pria parubaya itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak, kenapa kamu masih di sini? Berhati-hatilah agar kakakku dan yang lainnya datang dan memotongmu menjadi dua. Ketika pria parubaya itu melihat Ningki masih berdiri di depannya, matanya melotot dan tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang samar. Kakak keempat, ada apa? Pada saat ini, tiga orang lainnya masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang terlihat agak terpelajar. Dia mengerutkan kening pada Ningki dan kemudian menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, anak ini mencoba mencuri tempat duduk kita. Kursi ini selalu ditempati oleh kita, empat dewa penjaga agung. Kakak keempat, aku tidak percaya kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang anak kecil. Awasi aku. Di belakang pria parubaya yang terpelajar, seorang pria parubaya dengan bekas luka di sudut matanya berjalan ke arah Ningki dengan senyum sinis dan mengulurkan tangan untuk meraih leher Ningki. Saat ini, ada kilatan cahaya pedang. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya di depan mata mereka. Tangan pria parubaya itu jatuh ke tanah dan memantul tanpa henti. Darah mengucur dari bagian lengannya yang terputus. Kakak kedua. Kakak kedua. Mereka bertiga tampak kaget dan marah. Pria parubaya yang dipanggil sebagai saudara keempat segera menerjang Ningki. Ningki mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, dia memotong kedua lengan lawannya. Kemudian, Ningki dengan tenang duduk di kursi yang sebelumnya ditempati pria parubaya itu dan berkata kepada pelayan, sajikan anggur dan makanan. Iya. Pelayan itu berbalik dan pergi. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa empat dewa penjaga agung kota Kiongki bukanlah tandingan Ningki. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Ningki, yang terlihat sangat mudah, mampu memotong lengan kedua ahli itu dengan begitu mudah. Beberapa pemuda yang dibawa paman Wu tampak lega. Mereka juga tidak tahan dengan tindakan pria parubaya itu. Mereka mengira Ningki akan menderita di tangannya hari ini, tetapi mereka tidak menyangka situasinya akan berubah begitu tiba-tiba. Ah, lenganku. Bos, bantu aku membunuhnya. Dia benar-benar berani memotong lenganku. Kakak keempat melihat kedua lengannya yang terputus dengan ngeri dan berteriak, menatap Ningki dengan ekspresi berbisa. Pria parubaya yang terpelajar adalah otak dari keempatnya. Dia sudah tahu bahwa Ningki tidak mudah untuk dihadapi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada Ningki, Tuhan, Anda sangat kejam. Bolehkah saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Enyahlah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Bos, jangan sopan padanya. Ayo kita serang bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkannya. Kata saudara keempat dengan marah. Pria parubaya yang terpelajar itu memelototi saudara laki-laki keempat dan berkata, Saudara ketiga, angkat telapak tangan dan lengan mereka. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kakak keempat dan yang lainnya tertegun sejenak. Tapi karena bosnya sudah pergi, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Mereka hanya bisa pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Hahaha. Semburan tawa terjadi di restoran. Kemudian, setelah menonton pertunjukan, mereka makan makanannya sendiri. Kadang-kadang, beberapa orang melihat ke arah Ningki. Tuan muda, makanan dan anggurnya ada di sini. Silakan nikmati. Pelayan menyajikan makanan dan anggur. Saat Ningki makan, dia menggunakan telinganya untuk mengumpulkan informasi. Pernahkah kamu mendengar? Baru-baru ini, iblis perempuan datang ke hutan yang luas. Dia membunuh setiap binatang iblis yang dilihatnya. Mereka yang terkena telapak tangannya akan mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan mati. Saya pikir itu adalah nyonya suci dari lima sekter acun. Dia telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Hanya dalam waktu setahun, dia telah menerobos dari Dou Ling ke Dou Huang. Dikatakan bahwa posisinya di daftar peringkat manusia cukup tinggi. 617. Li Mochou. Dia menjadi gadis suci dari Sekte Dewa Lima Racun. Bukankah itu berarti dia senior dan junior Hua Wushang? Tapi gadis ini benar-benar maniak pelatihan. Dia benar-benar menerobos kerana pertempuran kaisar dalam waktu singkat. Ningki berpikir dalam hati. Li Mochou sangat keras kepala dalam berlatih. Namun karena kurangnya bakatnya, dia hanyalah seorang roh pertempuran saat pertama kali dipanggil. Kemudian, ketika dia bisa naik level dengan membunuh monster, dia bahkan lebih rajin daripada Ningki. Wajar jika dia bisa menjadi kaisar pertempuran sekarang. Apa katamu? Li Mochou ini membunuh setiap binatang iblis yang dilihatnya. Di mana dia? Seekor binatang iblis berkepala harimau dan bertubuh manusia berjalan ke sisi pria parubaya yang sedang berbicara dan menggeram. Selain itu, ada selusin binatang iblis yang setengah berubah memandang dengan dingin. Melihat ini, pria parubaya itu tertawa canggung dan berkata, kami hanya mendengar rumor dan tidak mengetahui secara spesifik. Tapi dia seharusnya berada di kota Kiongki sekarang. Di kota Kiongki. Ekspresi kasihan muncul di mata binatang iblis berkepala harimau itu. Karena kaisar iblis langit, binatang iblis tidak dapat membunuh manusia manapun di kota. Ya, ya, ya. Dia seharusnya berada di kota Kiongki. Saya melihatnya beberapa waktu lalu. Pria parubaya lainnya menganggup dan berkata. Manusia lain sudah terbiasa melihat mereka mengkhianati rasnya dengan begitu mudah dan tidak mengungkapkan kemarahan apapun. Pada saat ini, sosok cantik berwarna umu tiba-tiba masuk dari luar restoran. Itu dia, Li Mochou. Seseorang berseru. Itu dia. Binatang iblis berkepala harimau itu perlahan berjalan di depan sosok itu dan menatapnya dengan dingin. Aku dengar kamu membunuh banyak binatang iblis baru-baru ini. Binatang iblis setengah transformasi lainnya juga berjalan mendekat dan mengepung Li Mochou di tengah. Namun manusia hanya duduk di tempatnya masing-masing dan bahkan tidak ada niat untuk bangun. Paman Wu, apakah kami memerlukan bantuan? Tidak perlu. Sekte Dewa Lima Racun memiliki reputasi yang sangat buruk di Kekaisaran Sembilan Negara. Sebagai salah satu dari 36 sekte teratas, kita tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Paman Wu berkata dengan ringan. Iya. Melihat ini, kerumunan itu menganggup dan menatap Li Mochou. Karena semua binatang iblis itu tinggi dan kuat, mereka hanya bisa melihat sosok halus Li Mochou melalui celah, yang sangat kontras dengan binatang iblis itu. Aku memang telah membunuh banyak monster iblis akhir-akhir ini. Apakah ada keturunanmu di antara mereka? Li Mochou dengan tenang menatap binatang iblis berkepala harimau itu tanpa rasa takut di matanya. Tidak ada juniorku. Pria berkepala harimau itu tertegun sejenak. Lalu kenapa kamu menghalangi jalanku? Apakah perkataan Kaisar Iblis Langit tidak dihitung di sini? Li Mochou berkata dengan enteng. Ini. Mendengar dia menyebut Kaisar Tertinggi Iblis Langit, kelompok binatang iblis terkejut. Untuk menghindari gosip, mereka tidak punya pilihan selain minggir dengan enggan. Li Mochou melirik ke lobby dan menemukan bahwa semua meja sudah terisi. Dia hendak berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba melihat Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Li Mochou sedikit terkejut dan langsung berjalan menuju Ningki. Gadis suci dari Sekte Dewa Lima Racun pergi ke sana. Apakah dia mengenal pria itu? Melihat kekuatan orang itu, dia juga seharusnya menjadi ahli dalam peringkat naga. Tidak aneh jika Li Mochou mengenalnya. Binatang iblis berkepala harimau itu memandang dengan dingin ke arah Li Mochou yang duduk di hadapan Ningki. Dia dengan mudah mengingat wajah Ningki dan duduk kembali di kursinya. Lama tak jumpa. Ningki tersenyum. Li Mochou mengangguk. Aku pergi mencarimu, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Bagaimana Anda bisa menjadi gadis suci dari Sekte Dewa Lima Racun? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibir Li Mochou bergerak sedikit. Dia langsung mengirimkan suaranya dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Jadi, kamu sekarang adalah murid langsung Hua Yeyu. Tahukah kamu orang ini, Hua Wushang? Ningki tersenyum. Dia. Mata Li Mochou berkilat dingin. Dia menganggup dan berkata, guru ingin saya menikah dengannya. Jadi dia punya ide tentang pengantin anak-anak. Tuanmu sangat pintar. Ningki mencibir. Setelah jeda, Ningki berkata, kalau begitu, maukah kamu menikah dengannya? Aku tidak akan melakukannya. Keragu-raguan muncul di mata Li Mochou. Dia lalu berkata dengan tegas. Karena keragu-raguan ini, Ningki mengerutkan kening. Dengan karakter Li Mochou, begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan ragu. Apakah kamu memiliki informasi di tangan Hua Yeyu? Ningki mengerutkan kening. Dia telah menginfeksi tubuhku dengan cacing hati yang sama. Selama aku melawan keinginannya, aku akan digigit oleh ribuan cacing dan mati. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan tingkat kultifasiku yang lebih tinggi darinya. Li Mochou menganggup dan berkata, cacing hati yang sama. Ningki tahu bahwa Sekte Dewa Lima Racun memang pandai menggunakan racun. Saat itu, paman pertama Ning Suandong mengandalkan Gu itu untuk membuatnya tidak berdaya. Sistem, adakah yang bisa menghilangkan Same Heartworm? Ningki bertanya dalam hatinya. Namun, sistem tidak membalas dalam waktu lama. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku yakin bahwa aku akan menjadi Dozun dalam waktu lima tahun. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mengendalikanku dan aku akan bisa mengambil alih Sekte Dewa Lima Racun. Kata Li Mochou. Tidak apa-apa. Jika dia ingin kau menikah dengan Hua Wushang si bodoh itu sebelumnya, ingatlah untuk menunda waktu dan memberitahuku. Kata Ningki. Mengerti. Li Mochou menganggup. Setelah itu, mereka berdua berhenti berbicara dan melanjutkan menyantap hidangan yang baru saja dibawakan oleh pelayan. Selama waktu ini, binatang iblis berkepala harimau dan bertubuh manusia itu terus menatap mereka berdua, seolah ingin memakan mereka hingga ke dalam perutnya. Setelah Ningki dan Li Mochou meninggalkan restoran, restoran itu dan binatang iblis lainnya mengikuti di belakang mereka. Seseorang mengikuti kita. Li Mochou berkata acuh tak acuh. Aku tahu. Ningki tersenyum. Setelah itu, di bawah arahan Ningki, mereka berdua sampai di sebuah gang kecil dengan sedikit orang. Setelah beberapa suara desiran, mereka dikelilingi oleh binatang iblis. Meskipun kaisar iblis langit mengatakan bahwa ketika kalian manusia berada di kota, kami tidak diperbolehkan membunuhmu, dia tidak mengatakan bahwa kami tidak dapat memukulmu. Anda telah membunuh begitu banyak binatang iblis, saya akan mengumpulkan bunganya terlebih dahulu. Binatang iblis berkepala harimau itu menyeringai saat mendekati Ningki dan Li Mochou. Itu adalah binatang iblis peringkat tujuh, jadi dia tidak menaruh perhatian pada mereka berdua. Namun, binatang iblis lainnya paling banyak berada di peringkat enam bos dan peringkat enam lebih rendah. Aku akan menanganinya, kamu menangani yang lain. Kata Ningki. Li Mochou mengangguk. Setelah itu, Ningki tersenyum dan berjalan menuju binatang iblis berkepala harimau itu. Li Mochou sudah mulai bergerak. Sosoknya secepat kilat, tangannya terbungkus lapisan kabut beracun yang samar. Dia langsung memukul binatang iblis dengan telapak tangannya. Wajah binatang iblis itu menjadi hitam dan jatuh ke tanah. Setelah itu, dia menyerang binatang iblis lainnya. Dalam sekejap mata, selain binatang iblis berkepala harimau, semua binatang iblis lainnya telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. 618. Gadis suci dari Sekte Dewa Lima Racun, Li Mochou. Level, Dohuang Bintang 4. Metode Budidaya, Buku Rahasia Lima Racun Tingkat Rendah Peringkat Surga, Benar. Keterampilan Bela Diri, Jarum Perak Pembekuan Jiwa Tingkat Mendalam Tingkat Atas, Telapak Tangan Dewa Naga Racun Tingkat Lima Tingkat Surga. Poin Kesehatan, 123.000. Saya ingat buku Rahasia Lima Racun adalah teknik budidaya tingkat mendalam kelas atas, bukan? Bagaimana itu bisa menjadi peringkat surga tingkat rendah? Dan telapak tangan ilahi lima racun? Mengapa itu menjadi lima racun naga ilahi? Itu juga menjadi peringkat surga tingkat rendah. Ningki mengerutkan kening. Saat ini, Li Mochou memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Ningki ingat bahwa dia masih memiliki lawan, jadi dia bergegas menuju monster berkepala harimau yang terkejut itu. Ningki saat ini adalah puncak Dohuang yang telah melewati penghalang hidup dan mati pertama. Kekuatan bertarungnya setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Kepala harimau dan tubuh manusia hanyalah binatang iblis kelas rendah peringkat tujuh biasa. Ia tidak memiliki garis keturunan yang kuat atau bakat yang hebat. Namun, karena bukan dari suku naga, Ningki tidak dapat melepaskan sifat khusus Doh Ki pembunuh naga dan pedang pembunuh naga miliknya. Dia masih membutuhkan lebih dari seratus gerakan sebelum dia berhasil menjatuhkan lawannya. Saat ini, tidak ada yang mengenali bahwa itu adalah kepala harimau. Bahkan mungkin ada yang percaya kalau dia bilang itu kepala babi. Semut! Kamu mati! Kamu mati! Monster berkepala harimau dan bertubuh manusia itu memeluk kepalanya dan berjongkok di tanah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ningki menendangnya lagi. Jika kamu terus berbicara, aku akan menelanjangimu dan membuangmu ke jalan. Karena setengah berubah, monster berkepala harimau dan bertubuh manusia itu mengenakan jubah yang bahkan lebih terang dari milik Ningki. Setelah mendengar ini, ia terlihat gemetar dan kemudian terdiam. Ayo pergi! Kata Limochow acuh tak acuh. Namun, sedikit keheranan melintas di matanya. Dia jelas terkejut karena Ningki telah mengalahkan lawannya dalam dua atau tiga gerakan. Tunggu! Ningki melambaikan tangannya dan bertanya pada binatang iblis berkepala harimau itu, siapa namamu? Ia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Aku bertanya padamu, tapi kamu tidak menjawab. Aku tetap akan menelanjangimu. Kata Ningki. Aku hukamu. Monster berkepala harimau itu berkata dengan suara rendah. Menipu. Ningki sedikit terkejut sebelum menyadari bahwa pihak lain seharusnya bernama Huyu. Huyu, izinkan aku bertanya, apakah kamu tahu tentang pedang naga air? Ningki bertanya. Pedang naga air, apa itu tadi? Bukankah ini keahlian terbaik kalian sebagai manusia? Kami binatang iblis hanya percaya pada diri kami sendiri. Huyu berbicara dengan suara gemuruh, dan nadanya samar-samar membawa sedikit rasa jijik. Kalau begitu, apakah kamu kenal Gusanduo? Ningki bertanya lagi. Ningki. Saat mendengar nama ini, tubuh Huyu tampak gemetar. Dia memandang Ningki dengan kaget, siapa di sini yang tidak mengenal Gusanduo? Oh. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Ningki, kalau begitu katakan padaku, siapa Gusanduo, dan di mana dia? Sudut mulut Huyu membentuk senyuman mengejek. Kau ingin menemukannya? Kecuali Anda dilahirkan seratus ribu tahun sebelumnya, hal itu mungkin saja terjadi. Gusanduo sudah lama meninggal. Eksistensi dari seratus ribu tahun yang lalu. Sudah lama mati. Ningki sedikit mengernyit. Saat ini, Limochow berkata, Mengapa kamu bertanya tentang Gusanduo? Saya juga mengenalnya. Kamu juga tahu. Ningki memandang Limochow dengan heran. Limochow menganggup dengan tenang dan berkata, Gusanduo adalah binatang iblis tingkat ke-10 dan salah satu pendiri kerajaan binatang surgawi. Namun, dia meninggal seratus ribu tahun yang lalu. Jadi dia adalah salah satu pendiri kerajaan binatang surgawi. Sepertinya petunjuk ini menemui jalan buntu lagi. Ningki berpikir dalam hati. Seratus ribu tahun sudah cukup untuk menghapus segalanya. Satu-satunya alasan dia bisa meninggalkan namanya mungkin karena kerajaan binatang surgawi belum dihancurkan. Pada saat ini, Huyu memanfaatkan momen gangguan Ningki untuk berubah menjadi harimau putih dan melarikan diri. Ningki meliriknya, tapi tidak berniat mengejarnya. Sebaliknya, dia menoleh ke Limochow dan berkata, Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Gusanduo. Sedikit keraguan melintas di mata Limochow. Dia menganggup dan berkata, Sampai hari ini, tidak ada yang tahu jenis binatang iblis Gusanduo itu. Namun, sebelum suku naga mendominasi dunia, Gusanduo sudah menjadi salah satu kaisar Yao yang terkenal. Dia mendirikan kerajaan binatang surgawi dengan beberapa teman baik. Namun, tidak lama setelah itu, dia sepertinya terlibat konflik dengan suku naga air kuno. Gusanduo bertarung dengan pemimpin suku naga air selama tiga hari tiga malam sebelum keduanya menghilang dari dunia ini. Setelah jeda, Limochow melanjutkan, ada rumor bahwa dia pergi ke Suan Barat, Suan Utara, atau bahkan Suan Selatan. Namun, kerajaan binatang surgawi telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak apapun. Darinya, suku naga air juga mengirimkan orang untuk mencari pemimpin suku, namun tidak berhasil. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, karena suku naga air kehilangan satu-satunya kaisar naga tingkat ke-sepuluh, mereka ditindas oleh manusia dan suku Yao. Bahkan tanah suci mereka menghilang dari Suan Timur. Setelah itu, tidak ada yang pernah melihat atau mendengar tentang suku naga air. Gusanduo benar-benar ada hubungannya dengan suku naga air. Ekspresi Ningki berubah serius. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Perintah ilahi lima racun telah ada sejak lama. Saya kebetulan bertemu di tempat terlarang dan menemukan sebuah buku kuno yang kebetulan mencatat masalah ini. Kata Limochow. Jadi begitu, metode kultivasi Anda dan lima racun naga langit juga berubah karena pertemuan yang tidak disengaja ini, bukan? Ningki tersenyum. Wajah Limochow akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan, bagaimana kamu tahu? Ningki memperlihatkan senyuman penuh teka-teki. Sang Buddha berkata, jangan katakan. Setelah jeda, Ningki melanjutkan, apa selanjutnya? Berikutnya, tidak ada yang berikutnya. Limochow menggelengkan kepalanya. Apakah tidak ada yang tahu kemana perginya suku naga air? Ningki mengerutkan kening. Mungkin kaisar binatang surgawi akan tahu. Kata Limochow. Kaisar binatang surgawi. Ningki memutar matanya. Melawan keberadaan level ini, dia ditelan oleh bawahannya bahkan sebelum dia bisa mendekat. Ngomong-ngomong, apakah kamu datang ke kota Kiongki untuk sesuatu? Ningki bertanya dengan ragu. Mengingat karakter Limochow, dia seharusnya tetap membunuh monster dengan gila-gilaan. Ku dengar pintu masuk ke tempat terlarang ditemukan di sini, dan ada juga pecahan benua naga di dalamnya, jadi aku datang untuk melihatnya. Kata Limochow. Oh, fragment benua seperti tempat terlarang tulang kering. Ningki berpikir dalam hati, lalu berkata pada Limochow, ayo pergi, aku ikut denganmu. Keduanya meninggalkan gang. Dari penjelasan Limochow, Ningki mengetahui bahwa sebuah lorong telah muncul di pusat kota Kiongki. Binatang iblis dan manusia telah memasukinya, namun ahli di atas level Dohuzong tidak pernah keluar. Sebaliknya, para ahli di bawah level Dohuzong telah melarikan diri dan mati setelah mengucapkan beberapa patah kata. Ide umumnya adalah terdapat banyak sumber pelatihan dan banyak pakar menakutkan di dalamnya. Terlebih lagi, tempat di mana mereka muncul sepertinya sangat berbahaya. Ningki tidak tertarik pada sumber daya budidaya. Yang dia minati adalah batu spiritual. Dalam perjalanan, Ningki melihat banyak manusia dan binatang iblis, termasuk kelompok Paman Wu. Sepertinya mereka juga datang untuk pecahan benua yang baru saja muncul. 619 Hai, mengapa kamu tidak membiarkan kami lewat? Sekelompok pemuda di sebelah Paman Wu agak tidak puas karena jalan mereka terhalang. Mereka berkata kepada sekelompok Minotaur yang menghalangi jalan mereka. Jangan melangkah lebih jauh. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kata seorang Minotaur dengan dingin. Ia jauh lebih tinggi daripada penjaga di luar kota, dan auranya juga sangat menakutkan. Wajah Paman Wu menunjukkan sedikit ketakutan. Bibirnya bergerak sedikit, dan sekelompok pria dan wanita muda di sekitarnya segera terdiam. Ningki tidak ingin menonjol. Jika ada kesempatan, dia akan masuk. Jika tidak ada kesempatan, tidak masalah jika dia tidak masuk. Karena itu, dia diam-diam berdiri di samping Limochow dan dengan penasaran melihat ke arah pengawal Minotaur, memeriksa statistik mereka. Binatang iblis kelas menengah tingkat 7, Boulder Bull. Setelah itu, Ningki melirik ke 10 lebih orang di sisi lain terowongan. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa setengah dari mereka adalah binatang iblis yang telah sepenuhnya berubah sementara separuh lainnya adalah manusia. Tanpa kecuali, 10 orang lebih ini semuanya adalah eksistensi dosun. Apakah kamu tahu budidaya ahli terkuat di kota Kiongki? Ningki mengirimkan suaranya. Bibir Limochow bergerak sedikit. Yang terkuat adalah penguasa kota di tempat ini, Kiong Wuyu. Ku dengar dia memiliki garis keturunan dari ras iblis kuno, Kiongki. Tingkat budidayanya seharusnya sebanding dengan puncak dosun umat manusia. Garis keturunan ras iblis purba. Ningki menganggup, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia telah melihat kekuatan garis keturunan-keturunan titan kuno Niuda Zuang. Seorang pria dengan garis keturunan binatang iblis kuno mungkin lebih kuat dan menakutkan daripada klan naga pada level yang sama. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, binatang iblis hanyalah hewan peliharaan yang dipelihara oleh klan iblis kuno. Saat itu, garis keturunan monster Aceh masih sangat murni. Mereka bisa berubah saat lahir dan bahkan lebih menakutkan daripada ras naga. Namun, entah kenapa, hampir semua anggota klan iblis ini menghilang, dan sulit untuk menemukan mereka. Ada pun binatang iblis yang mereka pelihara, karena mereka mengikuti klan iblis selama bertahun-tahun, mereka memperoleh beberapa warisan khusus. Kemudian, mereka berevolusi secara bertahap, dan setelah puluhan ribu tahun berevolusi, mereka menjadi seperti sekarang ini. Arti umum dari legenda ini adalah bahwa binatang iblis saat ini, terlepas dari apakah mereka tidak beradab atau mereka yang telah mengambil bentuk manusia dan memiliki kecerdasan ras manusia, di zaman kuno, mereka hanyalah hewan peliharaan yang dipelihara oleh ras iblis sejati. Tahanan. Tentu saja, ini hanya rumor yang tidak berdasar. Tidak ada yang bisa memverifikasi apakah itu benar atau tidak, dan tidak ada binatang iblis yang mengakui bahwa rumor ini benar. Di mata kebanyakan orang, legenda ini sangatlah konyol. Tapi Ningki tidak berpikir demikian. Pada zaman dahulu, klan naga hanyalah makanan bagi klan titan. Bukan tidak mungkin monster bis saat ini adalah hewan peliharaan sebenarnya dari klan iblis. Huh, sepertinya Kiong Uyu akan menutup jalan menuju pecahan itu. Kalau tidak, mengapa bawahannya tidak mengizinkan kita mendekatinya? Apakah dia berencana membiarkan klan binatang iblisnya memonopolinya? Belum tentu, manusia terkuat di kota Kiong Ki jelas sedang berdiskusi dengan mereka. Seseorang memberi isyarat dengan bibirnya. Paman Wu, yang mana di antara orang-orang itu yang merupakan manusia dan mana yang merupakan binatang iblis dalam wujud manusia? Bagaimana kita bisa mengatakannya? Benar. Di masa depan, jika kita bertemu dengan binatang iblis yang telah bertransformasi sepenuhnya di luar, akan sangat sulit bagi kita untuk membedakan identitas aslinya. Beberapa pemuda bertanya. Paman Wu berkata dengan lemah, lihatlah mata mereka dan kamu akan dapat melihat beberapa petunjuk. Binatang iblis biasa tidak akan mengalami banyak perubahan pada mata mereka bahkan jika mereka telah sepenuhnya berubah. Mungkin ada ki ungu, bayangan merah, cahaya hijau, atau garis emas di mata mereka. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat mengetahuinya. Dozun akan dapat mengetahuinya kecuali pihak lain memiliki teknik penyembunyian aura khusus. Setelah berhenti sejenak, Paman Wu melanjutkan, Tentu saja, ada beberapa binatang iblis yang akan menyembunyikan semua jejaknya ketika mereka benar-benar bertransformasi. Dengan begitu, kecuali tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi dari mereka, akan sangat sulit untuk membedakannya. Kecerdasan binatang iblis yang bertransformasi sepenuhnya tidak lebih lemah dari ras manusia. Sulit untuk membedakan mereka dari bahasa tubuh mereka. Oh! Semua orang tiba-tiba menyadari. Setelah mendengarkan dari samping, Ningki menggunakan metodenya sendiri untuk melihat lebih dekat selusin orang di dekat terowongan. Memang benar, dia tahu bahwa mata beberapa binatang iblis yang telah sepenuhnya berubah berbeda dari orang biasa. Salah satunya bahkan memiliki pupil sebesar kucing. Wujud aslinya juga adalah, iblis kucing ekor sembilan. Saat ini, mereka sepertinya sudah punya rencana. Mereka masing-masing mengirim satu orang ke semua orang. Ningki hanya melihat Dozun bintang satu dari umat manusia berdiri di atas kepala mereka. Dia dengan lemah berkata, Kami telah berdiskusi dengan kota Kiongki. Kami akan mengirimkan seratus manusia di bawah kelas Dohuang. Namun, kalian semua harus menyerahkan 80 persen barang yang kalian peroleh di dalam. Jika kalian bersedia, kalian bisa melangkah maju. Serahkan 80 persen. Terlebih lagi, risikonya tidak diketahui. Orang-orang itu, yang awalnya ingin masuk dan bertarung, menggelengkan kepala saat ini. Mereka berdiri di tempatnya dan tidak berniat masuk untuk menjadi umpan meriam. Namun, Ningki menyadari bahwa binatang iblis telah memilih seratus setengah binatang iblis peringkat enam yang telah bertransformasi. Mereka sudah berdiri di depan terowongan. Ras manusia Dozun ini mengungkapkan sedikit kemarahan di matanya ketika dia melihat tidak ada yang melangkah maju. Pada saat ini, wanita yang awalnya adalah kucing iblis ekor sembilan terbang ke sisi ras manusia Dozun. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis yang mengejek. Kenapa? Apakah tidak ada seorang pun dari ras manusiamu yang berani masuk? Serahkan 80% dan pertaruhkan nyawamu. Apakah menurutmu kami manusia itu bodoh? Seseorang berkata dengan tidak senang. Karena Kaisar Iblis Langit tidak mengizinkan binatang iblis itu menyakiti manusia di kota, mereka tidak takut pada kucing iblis ekor sembilan, yang tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada mereka. Itu benar, 80% terlalu banyak. 50% lebih seperti itu. Semakin banyak ras manusia yang Dozun dengarkan, semakin jelek ekspresinya. Pada saat ini, sesosok tubuh menerobos udara dan tiba tidak jauh dari situ. Itu adalah seorang pria parubaya yang tingginya delapan kaki. Sekali melihat sosoknya dan terlihat jelas bahwa dia bukanlah manusia. Ketika semua orang melihat pria parubaya itu, terlepas dari apakah mereka binatang iblis atau manusia, mereka semua membungkuk dan berkata, salam kepada penguasa kota. Orang ini adalah penguasa kota-kota Kiongki, Kiongki Wuyu, yang memiliki garis keturunan ras iblis kuno Kiongki. Kucing iblis ekor sembilan menggerakkan bibirnya ke arah Kiongki Wuyu. Kemudian, Kiongki Wuyu mengalihkan pandangannya ke kerumunan manusia dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk mereka satu per satu. Di antaranya adalah Ningki, Limochow, Paman Wuyu, dan yang lainnya. Ekspresi Paman Wuyu agak jelek. Kalian semua, masuk dan serahkan 90% sumber daya yang kalian peroleh. Namun, jika kalian dapat memperoleh peta atau informasi berguna, saya akan memberi hadiah kepada kalian. Kiongki Wuyu berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan 90%. Itu bahkan lebih kejam dari 80% sebelumnya. Mereka yang ditunjuk mengungkapkan ekspresi penyesalan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti sudah setuju sebelumnya. Paling tidak, mereka hanya punya 20%. Tuan kota, Kaisar Iblis Langit berkata. Seseorang ingin menggunakan kata-kata Kaisar Iblis Langit untuk menekan Kiongki. Namun, Kiongki melirik orang itu dengan dingin. Kaisar mengatakan bahwa manusia tidak boleh disakiti, tetapi dia tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh memasuki pecahan benua. Eh. Ekspresi semua orang menjadi agak tidak menentu. Kiongki benar. Mereka tidak menyangka sebuah lorong tiba-tiba muncul di kota Kiongki. Pada akhirnya, orang-orang ini dikejar sampai ke pintu masuk lorong dengan ekspresi jelek. Mereka berjalan ke lorong bersama binatang Iblis. Ikuti aku dari dekat ke dalam. Ningki menyampaikan kepada Limochow. 620. Ningki dan Limochow berjalan di tengah-tengah kelompok. Beberapa manusia licik terus melambat dalam upayanya untuk tertinggal. Lambat laun, tidak banyak manusia di depan Ningki dan Limochow. Namun, binatang Iblis itu terus berjalan ke depan dengan dada membusung. Setelah melewati terowongan panjang, Ningki merasakan matanya berbinar. Di depannya ada sebuah lembah yang mengeluarkan sedikit bau darah. Ada juga beberapa binatang Iblis dan mayat manusia di tanah. Mayat-mayat ini mungkin terbunuh oleh suatu keberadaan ketika mereka hendak melarikan diri ke dalam terowongan. Wajah mereka dipenuhi kengganan. Binatang Iblis yang memasuki tempat ini dengan hati-hati melihat sekeliling. Ningki juga sangat berhati-hati. Dia tidak menyimpang terlalu jauh dari terowongan bersama Limochow. Jika ada bahaya yang tidak bisa dia hentikan, dia tidak akan ragu untuk kembali ke tempat asalnya. Segera, lebih dari seratus manusia keluar dari terowongan. Pada saat ini, seseorang berteriak ketakutan, ada apa dengan terowongan itu? Semua orang menoleh dan melihat terowongan itu runtuh dengan kecepatan yang menakutkan. Seolah-olah itu telah berubah menjadi pecahan dan menghilang dari dunia. Paman Wu, mengapa terowongan itu hilang? Bagaimana kita bisa meninggalkan tempat ini? Mungkinkah Kiong Wu Yu dengan sengaja mencoba membunuh kita? Terjadi keributan di antara manusia. Binatang iblis yang setengah berubah menatap mereka dengan dingin. Sesaat kemudian, mereka membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang dan tersebar ke segala arah. Mereka sama sekali tidak terkejut. Jelas, mereka tahu lebih banyak daripada kita. Seseorang menunjuk ke arah binatang iblis yang telah pergi. Paman Wu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Jika tempat ini benar-benar merupakan bagian dari benua, kita akan secara otomatis dikirim keluar dari tempat ini setelah jangka waktu tertentu. Semuanya, jangan panik. Banyak orang menghela nafas lega ketika mendengar dia mengatakan ini. Saudaraku, kamu seharusnya menjadi tetua dari Sekte Murni Bercahaya, kan? Sekte Murni Bercahaya juga memiliki beberapa alasan terlarang. Apakah kamu pernah ke sana? Seorang pria parubaya menangkupkan tangannya ke arah Paman Wu dan bertanya. Paman Wu mengangguk. Ya, itu bagus. Namun, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan tempat ini untuk mengirim kita keluar. Apakah akan memakan waktu satu bulan atau satu tahun? Dan beberapa douzong yang masuk sebelumnya tidak berhasil melarikan diri dari tempat ini. Tempat ini adalah terlalu berbahaya. Mengapa kita tidak berpisah dan bergerak bersama? Pria parubaya itu menyarankan. Nama orang ini adalah Chai Jian. Dia adalah seorang douhuang yang terkenal di puncak tahap hidup dan mati ketiga di kota Kiongki. Saat dia membuka mulutnya, banyak orang yang setuju dengannya. Namun, seseorang menatap Paman Wu dengan rasa takut dan berkata, dari penampilan oranya, dia seharusnya adalah seorang douzong. Bukankah kita akan menarik perhatian para makhluk kuat jika kita bersamanya? Cukup banyak orang yang minggir beberapa langkah ketika mendengar ini. Ini karena selain Paman Wu, ada beberapa douzong di antara ratusan manusia. Paman Wu, ayo pergi. Jangan khawatir tentang mereka. Selama kita berhati-hati, kita akan baik-baik saja. Ya, jika tempat ini sama dengan area terlarang di sekte tersebut, kita akan bisa mendapat untung besar kali ini. Waktu. Ya. Para murid dari sekte murni bercahaya berkata satu demi satu. Ya. Paman Wu menganggup dan membawa mereka pergi. Douzong yang tersisa menggunakan tatapan mengejek untuk menyapu semua orang sebelum pergi. Jelas sekali, beberapa orang menganggap diri mereka terlalu tinggi. Douzong ini bahkan lebih tidak mau bersama mereka. Melihat ini, Chai Jian berjalan di depan Li Mochou dan Ningki sambil tersenyum. Dia pertama kali melirik Ningki sebelum melihat Li Mochou. Ia berkata sambil tersenyum, kalian berdua sebaiknya ikut dengan kami, terutama nona ini. Dia hanyalah Douhuang bintang 4. Kemungkinan besar akan sangat berbahaya di sini. Kita semua adalah Douhuang puncak yang telah melangkah. Memasuki tahap hidup dan mati ketiga. Kami pasti bisa melindungimu. Ningki melirik atribut Chai Jian. Murid terbengkalai dari sekte Joyful Union, Chai Jian. Level, puncak Douhuang, tahap hidup dan mati ketiga. Metode Ki, buku Yin Yang yang menyedihkan, tingkat bumi rendah. Teknik bela diri, teknik pedang penentang air, tingkat bumi rendah. Poin kesehatan, 153 ribu. Li Mochou memandang Ningki. Setelah melihat atribut Chai Jian, Ningki sudah tahu mengapa pihak lain ingin Li Mochou tetap tinggal. Ningki tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Li Mochou mengikuti di belakangnya. Melihat ini, sedikit kemarahan muncul di mata Chai Jian. Dengan sekejap, dia muncul di depan Ningki dan menghalangi jalan mereka. Tempat ini sangat berbahaya. Jika kamu tidak ikut dengan kami, kamu pasti akan mati. Mochou pertimbangkan kembali. Sebagian besar manusia yang tersisa adalah penduduk asli kota Kiongki. Mereka memiliki pemahaman tentang metode Ki Chai Jian dan tahu mengapa Chai Jian ingin mempertahankan mereka berdua. Kedua orang ini, salah satunya sepertinya telah melangkah ke tahap hidup dan mati yang pertama. Yang lain hanya Dohuang bintang 4. Kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melarikan diri setelah menjadi sasaran Chai Jian. Hei, saudaraku, tidak apa-apa jika mereka tidak mau bepergian bersama kita. Mengapa kamu memaksa mereka untuk tinggal? Kedua orang ini tidak kuat dan sepertinya tidak banyak membantu kami. Seorang pria muda bertanya dengan ragu. Pihak lain meliriknya dan sudut mulutnya menunjukkan ekspresi mengejek. Kamu baru saja tiba di kota Kiongki, kan? Iya. Pemuda itu mengangguk. Kamu tidak tahu, tapi metode Ki Chai Jian memerlukan bantuan wanita. Meskipun ada beberapa wanita di antara kelompok dari Sekte Murni Cerah, ada keberadaan Doh Song. Dia tidak berani menyentuh mereka. Ada juga wanita di antara kita, tetapi budidaya mereka lebih tinggi daripada Chai Jian. Di antara begitu banyak orang, hanya wanita itu yang cocok dengan permintaan Chai Jian. Tentu saja, dia tidak mau melepaskannya secara pribadi. Jika ini adalah dunia luar, dia mungkin tidak akan melakukannya. Tertarik pada Doh Huang bintang 4. Orang itu menjelaskan. Jadi begitu. Pemuda itu tiba-tiba menyadari dan memandang Ningki dan Limochow dengan rasa kasihan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Minggir. Ningki memandang Chai Jian dengan acuh tak acuh. Jejak ketidaksabaran melintas di mata Chai Jian. Jika kamu tidak mau tinggal, kamu bisa pergi sendiri. Wanita ini harus tinggal. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan mereka temui di sini. Oleh karena itu, dia perlu menjaga Limochow jika terjadi keadaan darurat. Cahaya pedang menyala. Ningki menarik Limochow mengelilingi Chai Jian dan berjalan ke kejauhan. Chai Jian, sebaliknya, berdiri kosong di tempat. Beberapa napas kemudian, kaki kanannya patah di bagian lutut. Darah segar muncrat. Kakiku. Chai Jian kaget dan marah. Jejak keputus asaan muncul di wajahnya. Meski kakinya bisa disambungkan kembali, setidaknya butuh tujuh atau delapan hari untuk pulih. Di tempat seperti itu, kemungkinan besar dia akan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya selama tujuh atau delapan hari ini. Memikirkan hal ini, Chai Jian memandang Ningki dengan kebencian yang luar biasa. Jejak ketakutan yang masih ada muncul di matanya. Dia tidak menyangka tingkat kultifasi Ningki lebih rendah darinya, namun kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kakinya terpotong oleh pisau. Orang ini menendang lempengan besi. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan begitu banyak orang, target kita terlalu besar. Ayo bubar. Seseorang menyarankan. Kemudian, dia membentuk tim kecil yang terdiri dari dua atau tiga orang dan berjalan ke arah yang ditinggalkan Paman Wu dan yang lainnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka merasa itu masuk akal, jadi mereka mengikutinya. Tak lama kemudian, hanya tersisa selusin orang. Chai Jian sedang menyatukan kembali kakinya yang patah. Melihat hampir semua orang telah pergi, dia buru-buru berkata, Bawa aku bersamamu. Dalam tujuh atau delapan hari, kakiku akan pulih. Sekelompok orang meliriknya, menggelengkan kepala, dan langsung pergi. Jejak kemarahan muncul di wajah Chai Jian. Berengsek, berengsek. Terima kasih. Terima kasih.